Sebelum menjadi sorotan dan berpolemik seperti sekarang ini Panji Gubilang sudah mendapat peringatan dari Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Muldoko mengungkapkan ini usai namanya sering disebut sebagai orang yang berada di belakang pondok pesantren Al-Zaitun. Ex-Panglima TNI itu pun sudah menegaskan pada Panji untuk tidak bermacam-macam. Bahkan Muldoko berjanji dirinya akan menjadi orang pertama yang membawa Panji ke aparat hukum jika melakukan pelanggaran acara agama. Ucapan itu yang katakan ketika dirinya masih menjadi pangdam. Muldoko menyatakan ia sudah mengetahui pihak-pihak yang sengaja menyebar informasi dirinya sebagai pelindung ponpes Al-Zaitun. Dan karena itulah ia bisa saja mengambil jalur hukum mengenai informasi yang beredar tersebut.